ada sembilan hal yang membatalkan puasa dan sembilan orang yang boleh berbuka puasa kalau anda tergolong orang yang sembilan tidak wajib puasa nanti ada setelah ini sembilan hal yang membatalkan puasa yang pertama adalah mudah dihafal nanti langsung caranya menghafal pun sudah saya tata yang membatalkan puasa adalah yang pertama memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang lima memasukkan sesuatu ke salah satu lubang lima, lubang mulut lubang hidung, lubang telinga lubang buang air kecil, lubang buang air besar lima, satu, dua tiga, empat, lima baik kita rinci satu demi satu memasukkan sesuatu nanti ibu kesini semua ibu jangan kedip tidak usah noleh juga kesini, ini kedip sedikit tidak faham nanti jangan kedip, ibu tidak usah tanya sebelahnya, tanya saya nanti kalau ibu tanya sebelahnya tambah tidak mengerti percaya ibu tidak usah tanya sebelahnya ibu tanya kesini masih ada yang bercerita di mana disana tuh ada yang cerita ini fikir praktis, ibu jangan kelewatan sedikit pun yang maksud membatalkan masukkan ke lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga lubang buang air kecil, lubang buang air besar ini saya rinci yang dimaksud memasukkan ke lubang mulut adalah nelennya makanya jangan kedip dulu, nanti salah nelennya maka selagi anda tidak nelen maka tidak batalkan puasa misalnya di satu pagi anda melihat es krimnya anak-anak kelebih lah ini sayang es krimnya lebih, langsung dimasukkan ke mulut batal tidak? eh enggak batal asalkan jangan ditelen jangan ditelen enggak ada yang berbeda tanya ulama mana pun sama enggak ada enggak batal asalkan jangan di permen masukkan lep, permen batal tidak? enggak batal asalkan jangan ditelen sudah selesai sebab yang membatalkan nelennya tapi makro iseng banget ya tambah sakit hati es krim masukkan mulut siang hari bulan Ramadan tapi kita harus paham yang membatalkan nelen makanya kenapa bu yang ngomong jangan kedip kalau ibu kedip atau ibu noleh ke sebelah habis itu pulang oh yang membatalkan nelennya saja ya iya bener kan? paham? jelas pulang ke rumah ditanya sama anaknya mama nelen ludah gimana ma? saya tadi ngobrol makanya jangan ngobrol kalau ngaji tidak usah tanya ke tetangganya ayo nelen ludah gimana? kayaknya batal ah kok kayaknya ini gimana sih? harus jelas nelen ludah nelen ludah itu tidak membatalkan puasa dengan catatan ada tiga jadi nelen ludah itu tidak membatalkan puasa asalkan ada catatan tiga yang pertama ludahmu sendiri sudah tidak usah bingung kalau belajar dengan kami ibu matanya ke sini saja ibu tidak usah bingung nanti ibu faham sendiri tidak usah bingung tidak usah saya pikir yang paling mudah itu ibu faham gampangnya yang pertama ludah ditelen itu tidak membatalkan puasa asalkan ludah ibu sendiri ludahnya orang lain bah bah ya masak ludahnya orang ini ya cuman kalau ngomong ludahnya orang lain itu jangan dibayangin ada ludah di meja langsung itu jorok banget itu anda memang belum belajar bagaimana keharmonisan dalam rumah tangga ya mungkin sekali seorang suami kalau ciuman kan tidak batal puasa tapi kalau tertukar lidah suami sama istri ya gitu loh contohnya yang indah contoh kok jorok banget rumah tangga model apa itu jadi kan tertukar ludah batal tidak batal karena bukan ludahnya jadi kalau ludah orang lain yang kedua ludah ditelan tidak membatalkan puasa asalkan ludah masih ada di dalam mulutnya tapi kalau ludah itu ibu iseng mulai pagi sampai siang dikumpulkan di gelas sampai dapat setengah gelas Masya Allah taruh di kulkas dingin setelah itu ibu minum di siang hari batal enggak batal karena sudah keluar dari mulut kalau sampai tidak faham omongan yang begini masuk SLB dibuat yang gampang makanya jangan nolah-nolah sudah saya bikin yang paling gampang yang ketiga ludah itu ditelan tidak membatalkan puasa asalkan ludahnya masih asli belum bercampur dengan yang lainnya belum campur sama permen belum campur sama kopi belum campur sama es krim jelas baik kalau saya pincang ludah begini saya telan tidak batal puasa saya karena ludah masih ada di mulut saya ludah belum bercampur dengan sesuatu dan ludah saya sendiri selesai baik sudah jelas yang pertama gak usah bingung berarti kalau ditanya anaknya ludah batal enggak mi jelas tidak asalkan begini sebab ada orang ditanya ustad nelen ludah batal enggak gayanya enggak gayanya enggak ini VKH apa itu nelen enggak selesai itu gayanya enggak enggak ada harus tidak begitu selesai kemudian setelah itu masukkan lubang hidung masukkan lubang hidung memasukkan ke lubang hidung membatalkan puasa langsung ada yang stres pengajian paling tidak enak kenapa Ibu saya punya hobi aduh ini gimana ini makanya kalau ngaji lanjutin jangan ngobrol jangan main HP ngaji main HP ketinggalan jangan ngobrol sama teman yang dimaksud membatalkan puasa memasukkan sesuatu ke lubang hidung adalah jika sesuatu itu telah kita masukkan sampai kepada batas yang seandainya yang kita masukkan itu air kita akan merasakan panas nyegra bagian atas ya nak kalau kita masukkan air panas ya bagian atas maka kalau kita masukkan sesuatu ke lubang atas sampai bagian atas yang panas itulah maka batal puasa kita tapi kalau kita masukkan sesuatu masih lubang bawah itu tidak membatalkan puasa maka kami sampaikan kepada semuanya kabar gembira bagi yang suka hobi bahwa ternyata ngupil tidak membatalkan puasa selesai cuma jangan di depan umum maluklah ya ditutuplah selesai faham atau belum saya sambung bab wuduk dulu wuduk berkumur batal enggak eh ibu kumur ya Allah ibu ini baru saatnya belum pindah ibu kalau berkumur batal enggak bak eh asalkan airnya jangan di gitu aja kok pusing nih ngapain sih ngajinya bagaimana ini saya belum pergi kumur sunnah bahkan bukan jadi ibu kalau bulan Ramadan tetap kumur ya hukumnya sunnah coba batal enggak berarti omongan saya salah enggak tadi masuk ke satu kelompang mulut tidak batal asalkan jangan di selesai baru gamblang ada ibu yang bengong kok kok enggak batal masuk informen ya kok enggak batal masuk informen ya kok enggak batal makanya ngaji yang bener sekarang kok kumur sunnah kok baik kalau kumur sun biarpun berpuasa kemudian saya kasih ilmu lagi kalau anda lagi berkumur di bulan Ramadan kemudian sudah anda buang airnya maka anda jangan ragu lagi biarpun ada rasa dingin-dingin itu dimaafkan asalkan waktu anda membuang air kumur tadi anda buang 100% enggak ada yang ditahan sedikit pun kalau ada ditahan ada ditahan batal tapi dibuang sisa dingin itu enggak ada masalah pasti ada sisa dingin karena apa air selesai ya sama di dalam berwudu istinsak masukkan air ke dalam hidung ya sekedarnya jangan sampai ke derajat tempat yang mana itu adalah tidak membatalkan hukumnya tetap sunnah baik kalau masukkan untuk kumur sunnah tapi masukkan es krim makruh tapi sama-sama tidak batal buah masukkan es krim makruh asalkan jangan ditelen tidak batal masukkan kumur air wudu sunnah baik apa perbedaannya dua-duanya kesamaannya sama-sama tidak batal perbedaannya kalau kecelakaan jadi begini ibu kalau ibu lagi berkumur wudu tak taunya ada petir jeder begitu kok ketelen itu rejeki enggak batal karena apa ibu menjalankan perintah lalu ketelen diperintahkan sunnah itu kan diperintahkan faham ya tapi masukkan es krim diperintahkan enggak nah berbeda kalau ibu lagi main-main rapkan ilmu kata buah enggak batal masukkan es krim baru masukkan es krim nginjak kucing digigit ketelen batal main-main ngapain es krim masukkan mulut jelas ya baik ini yang pertama masukkan mulut obang hidung selesai masukkan suatu ke lubang telinga lubang telinga bagaimana lubang telinga itu bagian dalam bagian dalam bagaimana dalam bagian dalam lubang telinga itu yang batal kalau kita masukkan sesuatu ke lubang tersebut lubang dalam adalah lubang yang tidak bisa dijangkau oleh jari kelingkeng ini tapi kalau masih kelingkeng begini ini luar kalau anda begini kan gatel anda korek dengan jemari kelingkeng tidak batal tapi kalau pakai korok kuping masuk ke dalam batal selesai ini dalam atap kita imam as-shafiq baik selesai lubang depan lubang belakang mohon maafin majlis mulia agar tidak dirubah menjadi majlis kuyonan kami imbu kepada para asatid sekalipun kalau masuk wilayah-wilayah seperti ini harus swas pada sebab kalau majlis dijadikan majlis kuyonan akan dicabut berkahnya majlis memasukkan suatu ke lubang depan misalnya seorang laki-laki mohon maaf lubang kemaluannya ditetesin air batal atau seorang ibu pakai obat dimasukkan obat ke dalamnya obat anti kebutian segala macam batal atau mohon maaf seorang wanita di saat hendak mensucikan diri dari bekas buang air kecil maka wahai para wanita hendaknya cukup digosok dengan perut cemari ini kalau digosok dengan perut cemari ini sekuat apapun maka ini masih bagian luar dan tidak batal tapi kalau mohon maaf kalau cemari yang dibelokkan begini masuk ke wilayah dalam batal puasanya maka Allah sudah maaf tahu cara mempesucikan cukup dengan perut cemari tidak usah kena ragu-ragu ini biasanya santri yang setengah ngajinya itu ragu-ragu kena was-was pengen dimasukkan ke dalam batal puasanya dan bikin penyakit kotor cukup dengan perut cemari sekuat apapun ini bagian luar asalkan dengan perut cemari dibersihkan dengan perut cemari itu bagian luar tidak batal puasanya jangan sampai gara-gara dengar omongan saya nanti pada tidak bersih diri dari buang air kecil kacau nanti bersihkan dengan perut cemari selesai kemudian untuk lombang belakang sama bersihkan dengan perut cemari kalau ada dibelokkan begini batal dimasukkan dengan perut dengan cemarinya selesai itu yang pertama yang kedua yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja muntah dengan sengaja kalau orang muntah tidak sengaja tidak batal hamil muda muntah naik kendaraan mabuk muntah tiba-tiba masak sesuatu bau muntah tidak apa-apa tidak batal yang membatalkan muntah dengan sengaja digorok perutnya muntah atau cari bau yang paling tidak enak biar keluar biar muntah kalau dengan sengaja bak tapi kalau tidak sengaja tidak batal dengan catatan ini catatan ini umum secara umum asalkan habis muntah yang tidak sengaja tadi jangan nelen ludah sebelum berkumur kalau nelen ludah habis muntah ludahnya ditelen batal buasanya kenapa begitu ini pemahamannya kembali yang pertama tadi muntahan dari dalam perut kita itu najis lewat tenggoran ke mulut berarti mulut kita kenapa kenapa najis najis itu cara mensucikannya dengan air bukan dengan ludah maka kalau kita meludah seribu kali biarpun mulut bersih tetap najis maka cara membersihkannya mulut yang terkena najis cukup ambil air bersih seperti ini umur selesai maka bagi yang kok muntah tanpa sengaja di siang hari maka bulan ramadhan maka bergegas setelah mengambil air jangan telan ludah dulu kalau meludah dibuang ludahnya sampai ketemu air berkumur setelah anda kumur sekali boleh setelah itu ludah ditelen kenapa karena ludah ditelen menjadi batal puasa kalau habis muntah tadi sebelum berkumur karena ludahnya sudah tidak murni lagi kayak yang pertama tadi ingat karena ludah sudah bercampur dengan najis selesai ya mudah dihafal yang pertama masuk ke satu ke lubang lima yang kedua adalah muntah dengan sengaja mirip muntah dengan itu satu paket kemudian yang kedua dan yang ketiga eh yang ketiga dan keempat yang membatalkan puasa yang ketiga adalah berhubungan bersenggama biarpun tanpa keluar air mani cukup bersenggama seorang suami mohon maaf memasukkan kemaluannya ke istri biarpun baru sebentar lalu itu membatalkan puasa biarpun sebentar biarpun tidak keluar mani kami hanya membahas urusan suami istri bagaimana dengan zina sama zina batal puasa menggauli kambing batal puasa cuman tidak dibahas disini karena apa ya itu orang orang-orang bukan ahli iman itu ya enggak kita bicara yang halat memasukkan bersenggama biarpun tanpa keluar mani senggama yang sengaja ukuran membatalkan bagi seorang suami sederhana mohon maaf jika seorang suami sudah memasukkan semua wilayah kepala kemaluannya kepalanya saja ke wilayah wanita batal puasanya tidak harus semua batang kemaluannya tapi cukup kepalanya saja sudah batal awas ini harus paham disini hati-hati kemudian bagi seorang wanita berbeda kalau wanita tidak harus semua kepala kemaluan suami tapi cukup kemasukan sedikit saja sudah batal kemasukan sedikit sudah batal masuk bab yang pertama tadi masuk yang pertama tadi membatalkan suatu masukkan suatu dengan sengaja maka saya ingatkan balik yang pertama mohon maaf wahai para wanita dicium suami tidak membatalkan puasa seorang suami mungkin suamimu adalah orang yang sangat genit sering cubat-cubit tidak batal puasa termasuk jika suamimu memegang wilayahmu wahai para wanita tidak batal puasa dengan catatan asalkan jemarinya tidak dimasukkan kalau jemarinya dimasukkan dan anda membiarkan batal puasa anda mohon maaf ini ini majlis mulia tolong diangkat di bawah supaya tidak jadikan bahan kuyunan kemudian setelah itu yang ketiga akan bersenggama biarpun tanpa keluar mani yang keempat adalah keluar mani dengan sengaja biarpun tanpa senggama keluar mani dengan sengaja mohon maaf na'udhu mungkin dengan onani dengan apa sengaja mengeluarkan mani maka batal puasanya tapi kalau keluar mani tanpa sengaja tidak batal puasa mungkin seorang lagi tidur di siang hari ternyata mimpi basah dilihat ada air mani maka tidak batal puasanya selesai jadi keluar mani tanpa sengaja biarpun tanpa senggama selesai dapat berapa 4 sekarang 5 6 7 biar ngapalnya 5 6 7 haid nifas melahirkan satu paket haid nifas melahirkan seorang wanita lagi puasa jam 5 sore keluar darah batal puasanya seorang wanita yang ahli ibadah biarpun hamil tua tetap puasa setelah puasa di hari itu jam 4 sore bayi lahir batal puasanya melahirkan yang pertama adalah haid yang kelima lima haid enam nifas lima melahirkan hafalannya harus jelasin ya melahirkan bayi atau bakal bayi tolong diingat kalimat bakal bayi disini bayi atau bakal kalau bakal bayi itu apa keguguran jadi kalau keguguran batal gak batal gak ha iya jangan kaget digituin saja berubah kan sudah ngomong bayi atau bakal bayi kalau kata bidan aduh sabar berarti batal puasanya selesai dapat tujuh yang ke delapan sendiri yang ke delapan adalah hilang akal hilang akal hilang akal ini ada tiga martabat ada tiga model yang pertama adalah gila gila kalau ada orang gila saya bisa contohin gila itu gimana gila misalnya lagi ngobrol begini kok tiba-tiba gila batal puasanya biarpun gilanya sebentar lagi ngobrol tiba-tiba gila sebentar batal puasanya gila membatalkan puasa hilang akal martabat yang kedua adalah pingsan hilang akal tidak pingsan pingsan membatalkan puasa kalau pingsannya itu sehari penuh habis sahur pingsan sadar-sadar isya puasanya batal karena apa pingsannya sehari ini kebalikan dari gila tadi tapi kalau kita pingsan kok sempat sadar di siang hari biarpun sebentar puasanya sah contoh pingsan habis sahur tak taunya bangun-bangun menduhur kaget lihat matahari pingsan lagi dia sampai isya puasanya sah atau tidak sah atau tidak sah karena sempat sadar biarpun sebentar selesai hilang akal yang ketiga tidur tidur ini tidak membatalkan puasa biarpun tidurnya sehari penuh habis sahur tidur bangun-bangun isya bukan kerbo ini kalau kerbo masih suka bangun kalau ada orang tidurnya kayak begini tidurnya apa tidak tahu bangun habis sahur tidur bangun-bangun puasanya sah atau tidak sah atau tidak ya sah lah ini kan bukan bab sholat ini bab puasa kalau bab sholat lain cerita nanti kalau orang tidur beneran sholatnya tidak dosa orang tidur termasuk udurnya sholat cuma keterlaluan masih ada orang tidur kayak begitu baru sholatnya dikodok nanti tapi yang tidak sah itu sengaja saya mau tidur tidak mau sholat ini tidak benar orang namanya tidur ada tidur berapa tahun 350 tahun ada kok ya kan baik jadi tidur tidak membatalkan puasa sama-sama hilang akal harus paham hilang akal ada tiga model yang ke sembilan adalah murtad murtad itu misalnya mengatakan nabi muhammad bukan nabi atau ada nabi setelah nabi muhammad atau koran bukan wahyu dari Allah atau merendahkan syiar merendahkan adhan merendahkan puasa merendahkan haji merendahkan surga merendahkan neraka itu murtad keluar dari iman kalau orang murtad langsung batal puasanya saya urai dari yang pertama setelah itu jangan mikir lagi setelah itu apa yang membatalkan yang membatalkan hanya sembilan yang pertama masukkan suatu ke lubang lima kedua muntah seiring yang muntah huruf usul masih disini kan lubang lima kan sini satu dua tiga empat muntah masih disini yang kedua muntah yang ketiga dan keempat bersenggama dan keluar mani bersenggama tanpa keluar mani yang keempat keluar mani biarpun tanpa seng hafal hafal belum kalau tidak hafal tidak dilanjutin 5 6 7 had nifas melahir yang ke delapan hilang akal selesai hilang akal ada di tiga model yang ke sembilan apa murtad selesai jangan mikir lagi setelah itu